Intro Hai Youtubers Berkuda merupakan salah satu jenis olahraga yang cukup populer di dunia Namun, olahraga satu ini selalu identik dengan para orang kaya yang memiliki uang berlebih Berbicara mengenai kuda, mungkin kita melihat jika hewan satu ini hanya memiliki satu ras karena terlihat hampir sama satu dan yang lainnya Diketahui bahwa kuda hadir dengan berbagai penampilan, ukuran, warna, dan karakternya masing-masing Oleh karena itu, kuda memiliki banyak jenis di dunia dan ada beberapa jenis di antaranya yang sangat kuat dan paling digemari di seluruh dunia Bahkan, beberapa dari para kuda tersebut dianggap sangat tangguh dalam segala medan Berikut daftar kuda paling kuat dan tangguh yang tersebar di seluruh dunia Gypsy Fanner Kuda Gypsy Fanner adalah jenis kuda domestik dari pulau-pulau Inggris Raya dan Irlandia Ini adalah jenis kuda kecil yang bertubuh sangat kokoh dengan warna bulu belang-belang atau skewbalt Dari sekitar tahun 1850, orang-orang yang berpergian di Kepulauan Inggris mulai menggunakan jenis kuda yang berbeda untuk menarik vardos mereka Karavan tempat mereka baru saja mulai tinggal dan berpergian Warna dan tampilan dari jenis kuda ini disempurnakan pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua Diketahui bahwa kuda jenis ini pertama kali diekspor ke Amerika Serikat pada tahun 1996 Gypsy Fanner sendiri adalah kuda yang sangat cerdas dan jinak Yang terkenal karena memiliki bulu berpola pilbalt dengan bulu yang tebal di kaki dari lutut ke bawah Gypsy Fanner biasanya memiliki tinggi 132 hingga 163 cm di Amerika Serikat dan Australasia Namun di Irlandia dan daratan Eropa tinggi idealnya adalah 168 cm Kuda ini sangat populer karena kesediaan mereka untuk membantu dan temperamennya yang sangat baik Saffold Punch Kuda Saffold Punch adalah jenis kuda yang sangat cantik, cerdas, dan ramah Yang sayangnya saat ini terdaftar sebagai hewan yang terancam puna Soal penampilan kuda Saffold Punch mirip dengan kuda Halflinger yang besar dan juga lebih berat Jenis kuda ini juga merupakan salah satu ras kuda tertua yang ada dan telah didokumentasikan pada awal abad ke-16 Kuda pekerja asal Inggris ini umumnya memiliki tinggi sekitar 165 sampai 178 cm dengan beratnya antara 900 sampai 1000 kg Diketahui bahwa warna kuda ini terlihat chestnut atau kemerahan sampai kecoklatan Kuda Saffold dikembangkan untuk pekerjaan pertanian dan mendapatkan popularitas selama awal abad ke-20 Namun ketika pertanian menjadi semakin mekanis, kuda jenis tersebut tidak disukai terutama sejak pertengahan abad Status kuda jenis ini terdaftar sebagai kritis oleh UK Rare Bridge Survival Trust dan American Livestock Bridge Conservancy Diketahui bahwa jenis kuda ini bekerja menarik artileri dan fun serta digunakan untuk pekerjaan pertanian Kuda Belgia Jenis kuda pekerja cantik Belgia atau juga disebut kuda braben adalah jenis kuda yang manis dan ramah yang digunakan untuk berbagai tujuan termasuk perang, pertanian, pengangkutan, dan tambang Pada tahun 1950, ada sekitar 200 ribu ekor dari jenis ini yang terdaftar Namun 30 tahun kemudian, populasinya menurun menjadi 6 ribu ekor saja Selain itu, kuda jenis ini juga dikenal keras kepala tetapi juga kalem, ramah, dan sangat jinak Mereka sangat cerdas dan menjadi semakin populer sehingga jumlahnya pun mulai meningkat Diketahui bahwa kuda Belgia memiliki tinggi sekitar 168 hingga 173 cm dengan berat badan lebih dari 900 kg Kebanyakan kuda Belgium mempunyai bulu berwarna chestnut dengan surai dan ekor berwarna kuning bulu Kepalanya agak kecil dan berbentuk sempurna dan kuda ini di Amerika Utara tidak sebesar kuda braben di Eropa tetapi sama bentuk badannya Diketahui bahwa kuda Belgium yang diuji di Amerika Serikat dan Kanada adalah pembawa termasuk 13,5% jantan dan 28,9% betina Clydesdale Selanjutnya ada kuda Clydesdale yang merupakan jenis kuda dari Skotlandia di mana mereka masih bisa digunakan sebagai kuda pengangkut dan pekerja pertanian Selain digunakan untuk memuatrah lainnya, kuda Clydesdale juga digunakan sebagai kuda drum oleh kavaleri Inggris karena mereka memiliki ikatan batin yang kuat dengan pemiliknya dan akan mematuhi perintah sampai nafas terakhir mereka Tragisnya jumlah kuda ini terus menurun drastis setelah Perang Dunia Pertama dan populasi mereka saat ini masih sangat rendah Pada tahun 2010, hanya ada sekitar 5.000 ekor kuda Clydesdale di seluruh dunia Diketahui bahwa kuda ini memiliki tinggi antara 163 sampai 183 cm dan berat 820 sampai 910 kg Selain itu, kuda jenis ini juga merupakan makhluk yang sangat kuat yang ditandai dengan keramahan dan kecerdasannya Bolognise Bolognise yang juga dikenal sebagai kuda marmer putih adalah jenis kuda rancangan yang dikenal karena penampilannya yang besar namun elegan dan biasanya berwarna abu-abu Awalnya ada beberapa jenis kuda tetapi mereka disilangkan sampai hanya satu yang terlihat sampai sekarang Diketahui, asal-usul dari kuda ini dilacak ke periode sebelum Perang Salib dan selama abad ke-17 Selama awal tahun 1900-an, kuda Bolognise diimpor dalam jumlah besar ke Amerika Serikat dan cukup populer di Perancis Namun, populasi kuda ini di Eropa mengalami penurunan yang parah selama perang yang terjadi di abad ke-20 Diketahui bahwa kuda jenis ini hampir punah setelah Perang Dunia Kedua tetapi muncul kembali di Perancis pada 1970-an sebagai breed populer untuk daging kuda Kuda ini memiliki tinggi 150-170 cm dan hanya punya sedikit bulu Meskipun jenis kuda ini kekar, berotot, dan sangat kuat mereka juga cantik dan elegan dan telah menarik banyak penggemar kuda dari seluruh dunia Karena penampilannya yang elegan Polonise tidak selalu dianggap sebagai terah kuda pekerja dan mendapatkan julukan sebagai kuda pekerja Eropa paling elegan Parcheron Parcheron adalah salah satu jenis kuda yang berasal dari lembah sungai Huisne di Perancis Barat Biasanya kuda ini berwarna abu-abu atau hitam serta berotot dan dikenal karena kecerdasan dan kemauannya untuk bekerja Meskipun asal-usul pastinya tidak diketahui namun nenek moyang dari kuda jenis ini sudah ada di lembah sungai Huisne pada abad ke-17 Diketahui bahwa jenis kuda ini awalnya dibiarkan untuk digunakan sebagai kuda perang Namun seiring waktu, mereka mulai digunakan untuk menarik kereta kuda dan kemudian untuk pertanian serta mengangkut barang-barang berat Diketahui bahwa tinggi dari kuda ini bervariasi mulai dari 155 sampai 185 cm dan beratnya berkisar antara 500 sampai 1200 kg Konon, kuda-kuda Arab dari Bolognais dibiarkan untuk menciptakan kuda parcheron Kuda parcheron sendiri pertama kali datang ke Amerika Serikat pada tahun 1839 di mana mereka kemudian digunakan untuk berbagi tugas pekerjaan Shire Shire adalah jenis kuda rancangan yang berasal dari Inggris dan biasanya kuda ini berwarna hitam atau abu-abu Ini adalah jenis kuda yang tinggi dan berhasil memegang rekor dunia untuk kuda terbesar dan tertinggi Shire sendiri memiliki kapasitas tubuh besar yang digunakan untuk menarik beban yang biasanya digunakan untuk pekerjaan pertanian dan sebagai gerobak kuda untuk transportasi jalan Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ada sejumlah besar Shire dan banyak yang diekspor ke Amerika Serikat Dengan mekanisasi pertanian dan transportasi yang progresif Kebutuhan kuda penarikan menurun dengan cepat dan pada tahun 1960-an jumlahnya turun dari 1 juta atau lebih menjadi beberapa ribu Namun jumlahnya mulai meningkat lagi dari tahun 1970-an Tetapi trah ini masih dianggap beresiko punah oleh salah satu peneliti hewan yang terancam punah Selain itu, jenis ini juga dianggap sebagai kuda pekerja cantik, lembut, tenang, dan manis yang juga dianggap sangat kuat Vladimir Vladimir atau juga disebut Vladimir Heavy Draft adalah jenis kuda yang berasal dari Rusia yang dibesarkan pada awal abad ke-20 di pertanian dan kolektif di Ivanovo Oblast dan Vladimir Oblast di sebelah timur Moskow Pengaruh paling penting pada perkembangan kuda jenis ini berasal dari 3 ekor kuda jantan Clydesdale yang diternakan antara tahun 1910 dan 1923 Diketahui bahwa jenis kuda Vladimir ini secara resmi diakui oleh dunia pada tahun 1946 Meskipun kuda jenis ini biasanya memiliki berat antara 750 hingga 800 kg dan tinggi 157 hingga 160 cm Namun mereka sangat cepat dan atletis terlepas dari ukuran dan berat badannya Kuda jenis ini dikenal memiliki temperamen yang luar biasa baik dan juga cerdas ramah serta penuh rasa ingin tahu Tidak hanya pekerja keras, kuda cantik ini juga digunakan untuk dressage atau tunggangan slow jumping, endurance, dan olahraga berkuda Australia Selanjutnya ada kuda pekerja Australia yang merupakan kuda campuran dari kuda Clydesdale, Shire, Suffolk Punch, dan Percheron Jenis kuda ini sangat dikagumi karena kekuatan dan kemauannya untuk bekerja dengan manusia Meskipun kurang populer dibanding jenis kuda terkenal lain di dunia Namun kuda pekerja Australia dikenal sebagai hewan yang sangat tangguh, kuat, dan juga cerdas yang menjadi sahabat hebat bagi manusia Diketahui bahwa jenis kuda ini berasal dari sekitar tahun 1854 Selain itu, jenis kuda ini juga memiliki tinggi sekitar 175 cm dengan berat sekitar 900 kg Meski umumnya lebih ringan dan lebih kecil dari kuda Shire Murni, namun kuda pekerja Australia tidak kalah ramah atau lebih tenang dengan kuda Shire Belanda Selanjutnya ada kuda pekerja Belanda yang berhasil dikembang biakan pada tahun 1918 dan merupakan hasil persilangan antara kuda Braban dan Ardennes dengan harapan dapat mewarisi sifat-sifat terbaik dari kedua ras tersebut Diketahui bahwa jenis kuda ini dapat menarik beban yang sangat berat dengan menakjubkan sambil mempertahankan sifat elegan dan tenang yang dimilikinya Meskipun termasuk kuda yang kokoh dan berotot, namun sebagai kuda terberat dari semua ras kuda Belanda kuda pekerja Belanda enerjik dan cerdas, penuh kepribadian dan juga temperamen sangat baik Diketahui bahwa tinggi kuda jenis ini sekitar 155 hingga 160 cm dengan berat sekitar 700 hingga 750 kg Terima kasih telah menonton!